Sekarang ini DOC 92 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua Kita pada kesempatan siang ini berkunjung di tambaknya Haji Adnan Ini Alhamdulillah kondisi saat ini sudah di DOC berapa Pak? 92 DOC 92 Kemarin tebar padatnya berapa Pak? 120 Density 120 dengan luasan kolam 1000 Nah kebetulan ini sudah parsial berapa kali Pak? 1 kali Parsial 1 kali Diambil berapa? 300 Diambil 300 kg atau 3 kintah lah ya dengan saiz? Saiz 80 Saiz 80 Sekarang sudah? Sudah saiz 45 Subhanallah saiz 45 lor Gimana? Mantap kan ya? Alhamdulillah Ini pasti punya trik Rahasia nih Coba kita ulik sedikit rasanya kira-kira apa ya? Itu Pak Adnan ya? Pak Adnan coba kita sharing-sharing lah ya Pertama saya itu untuk obat-obatan Ya obat-obatan Ya obat-obatan ini saya itu yakinnya dari pertama awal Setelah cari informasi-informasi kemana Itu ternyata yang lebih enak dengan saya itu ya ini Ini lindu Saya lindu ya Oke 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 Ya otomatis ya sebetulnya pertamanya tidak tahu apa itu apa tidak tahu Cuma ketika saya itu tanya pada orang yang pengalaman Ternyata ini banyak manfaatnya Terutama untuk lingkungan karena tidak memakai kimia Oh ya ini perlu dicatat rekan-rekan ya Jadi produk kita itu tidak memakai kimia Karena di herbal ini Di kampung saya itu juga ada yang namanya herbal Tumbuh-tumbuhan maka saya campuri sedikit tumbuh-tumbuhan yang ada di situ Jadi improvisasi ya Improvisasi pengembangan SOP ini penting sekali Artinya kita manfaatkan kearifan lokal gitu ya Pak ya Kira-kira yang mampu untuk mensupport dari pada budidaya Boleh Siapannya boleh kita tambahkan Terus kemudian sumber air dari mana Pak kalau kita Ini sumber airnya dari satu dari boran Satu dari boran Tapi untuk menjaga kualitas katanya orang lah pertamanya Itu ngambil dari air laut sedikit Jadi di aplos ya Menjaga kualitas dari salinitas air Kira-kira salinitas berapa nih yang dicari nih Ya kalau biasanya umumnya di Madura itu ya 20 20 ya Jadi kita mix antara air laut dengan air boran ini Kita kondisikan supaya di salinitas 20 ya Siap 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 Untuk metode pakannya Pak Gimana ini metode pakannya? Karena yang pertama itu metode udang ini Kebanyakan orang-orang yang pakai itu mengikuti hitungan Karena ketika saya itu berpikir Masa udang itu mengikuti manusia kan? Ya saya harus mengikuti udang Karena yang dipelihara itu udangnya Makanya saya itu mengikuti acara yang Yang saya itu katakanlah yang ada penemuan sendiri kata saya Ya mungkin ada yang teman-teman yang memakai itu Ya siap 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 Ambilan tak tahu apa namanya Oh iya Jadi kalau saya perjelas istilahnya gini Adibitum kali ya Jadi pemberian pakan habis disambung kasih pakan lagi ya seperti yang sudah diperhatikan oleh Pak Sublandri ya jadi kontrol anco habis, langsung sambung kasih pakan lagi, itu minta tambah jadi memang kondisinya harus kita sesuaikan setiap masing-masing daerah mau pakai sistem indeks silahkan, mau pakai sistem adipitum pun boleh yang penting hasilnya satu, sukses sukses yang penting sukses dari ini Pak, menurut dari kemudahan aplikasi artinya gini, aduh Nelindo itu produknya ribet pemakaiannya Nelindo itu harus perlu media ini bagaimana menurut Pak? justru kalau menurut saya, ketika saya belajar tentang yang lainnya, itu kadang ada istilah airnya nge-drop, airnya nge-plong nah kalau disini pakai alat ini, pakai obat ini ketika katakanlah ada hujan terus ada air itu nge-plong lah, langsung dikasih ini sudah, ada masalah jadi lebih mudah untuk mengendalikan kondisi air ya oke, siap selanjutnya gini Pak ini bukan rahasia umum ya mitra tambah, jadi gini katanya ini, ini katanya Pak katanya ini Pak, bisik-bisik dong Nelindo itu harganya mahal menurut, gini kan gimana Pak? ya sebetulnya, kalau saya ukur dari lainnya kadang orang itu ada yang habis 10 juta, 20 juta ini bahkan 5 juta pun enggak habis enggak habis kalau bagi orang yang ketampak hasilnya katakanlah besar tapi obat-obatannya itu murah waduh, sangat efisien sekali Alhamdulillah jadi gitu mitra tambah mungkin, mohon maaf untuk kemasan untuk per item mungkin harganya terlihat, tanda kutip ya terlihat mahal tetapi pada faktanya tatkala kita aplikasi di lapangan itu jauh-jauh lebih ngirit ya lebih ngirit ya karena penggunaannya sedikit gitu Pak ya oke demikian mitra tambah terima kasih semoga sedikit informasi yang bisa kita sampaikan satu poin yang perlu kita tarik kesimpulan adalah budidaya Faname masih cukup menggiurkan salam satu anjo tetap semangat dan sukses ya betul ya mitra tambah ini POC dari Patnan nah ini kita lihat hasilnya nah ini yang mantap wih reaktif bagus sekali ini jadi ini mantap-mantap wuh aromanya khas khas fermentasi luar biasa oke sip jadi gini mitra tambah ya untuk pemakaian sebisa mungkin kalau ada diusahakan yang ada klemnya drumnya sehingga hasil daripada POC fermentasi POC ini jauh-jauh lebih bagus karena benar-benar kedap udara itu ya mitra tambah ya semoga sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati